Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di kebun tetangga channel dalam merawat anggrek agar subur kita harus cermat dan cerdas juga dalam pemilihan anggrek media tanam, penempatan, pupuk juga dan yang lain-lainnya agar tidak sia-sia kita membuang uang kita untuk membeli anggrek juga waktu kita juga tenaga kita jadi saya akan bagikan caranya di video ini agar anggrek kita bisa subur dengan cara yang efektif dan tidak aneh-aneh dah jadi ditekan aja tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe dan juga tombol like-nya jangan di skip juga videonya karena akan saya bahas tentang anggrek agar subur seperti ini buat teman-teman yang mau merawat anggrek ini palenopsis agar jumbo seperti ini agar subur-subur yang pertama kita harus dapatkan dulu bibit yang berkualitas bibit yang bagus berkualitas itu tentunya ya tapi dengan bibit yang kurang bagus pun misalnya seperti ini kurang bagus kondisinya ini bisa tidak cuman memang agak lama hal membutuhkan proses kalau bibit yang berkualitas biasanya itu udah di keep sama pekebunnya sama petaninya kebun udah dipisah-pisah untuk bibit yang berkualitas ya tapi ada juga yang lepas ke pasaran lor jadi kalau kita menanam dari sedling itu agak lama kalau lebih efektifnya kita menanam atau membeli yang sudah besar aja yang kondisi dewasa yang sudah berbunga tentunya agar kelihatan ID nya jelas bunganya seperti apa karena biasanya kalau di Taiwan itu warnanya merah kadang ke Indonesia dataran rendah terutama di lubah berubah menjadi agak pudar warnanya ada perubahan warna perubahan di suhu tempat pupuk juga ngaruh ke warna tentunya tercuali kayak yang warna putih dan ungu itu lebih stabil kalau warna-warna koleksi biasanya ada perubahan di warna juga di coraknya biasanya kalau di dataran rendah itu lebih kecil-kecil jadi sebaiknya lebih amannya belilah yang sudah berbunga dengan kualitas yang bagus tanaman yang bagus bunga yang bagus dan juga semuanya perakaran untuk tanaman yang bagus bibit yang bagus saya kasih tahu nih ya kan kasih tahu saya berbagi aja biasanya begini nih seperti ini daun sedlingnya daun kecilnya itu masih ya itu artinya kualitasnya cakep itu bibitnya benar-benar bagus kalau yang seperti ini ini kurang bagus ini pasca bunga ya daunnya udah pada rontok sebagian Indonesia potong juga kuning ini kurang bagus kurang berkual bagus lah istilahnya kalau yang bagus itu yang benar bagus daun ininya masih ada lur daun kecilnya itu kalau ada yang seperti itu buru-buru ambil buru-buru beli itu nantinya bakalan bagus kesononya kedapannya yang kedua dari penempatan untuk angrek bulan ditempatkan di tempat dengan cahaya matahari sekitar 60% jangan terlalu berlebihan karena bisa merusak daun dia tidak tahan terhadap cahaya matahari yang terlalu tinggi juga ditempatkan pada tempat dengan sirkulasi udara yang bagus karena dia tipe epipit jadi dia membutuhkan angin tentunya kalau misalkan terlalu pengap dia kurang bagus pertumbuhannya makanya saya gantung digantung ini lebih bagus dan yang ke selanjutnya di repoting kalau angrek seperti ini tuh akarnya udah tidak tidak muat di pot ini yang keluar-keluar mulai kering seperti ini yang kering dibuang di repoting ke pot yang lebih besar karena dia sudah mau apa ya mau berkembang lebih lebih dari ini akarnya udah memenuhi pot kita bongkar repoting ke pot yang lebih besar tentunya seperti ini ini potnya besar kalau yang standar seperti ini ya yang di pasaran ini potnya lebih besar jika akar lebih mudah berkembang begitu ini akan kita repoting rencananya begitu untuk media tanam nanti saya review juga untuk pupuk pupuknya seminggu sekali aja cukup untuk seperti ini kasih pupuk pertumbuhan aja kalau untuk pembungaan jangan khawatir jangan khawatir lho ini juga baru sekali berbunga ya saya beli kondisi berbunga dan di saya sudah saya rawat ada 1234 4 daun 4 daun 5 amain nih 5 daun di saya udah saya rawat belum berbunga dan belum dibungakan di targetnya ingin membesarkan dulu plan sama seperti ini biar gede dulu karena untuk angrek yang seperti ini yang berada pasarnya ini nih ini biasanya usianya baru satu tahun atau satu tahun setengah sedangkan angrek bulan dia bagusnya atau dewasanya di usia lima tahun kalau sudah lima tahun perkiraan udah berapa daun dah ada 12 daun apa di atas 12 daun itu dia akan berbunga terus-terusan sampai henti dan tidak terganggu pucuknya daunnya kalau di usia-usia seperti ini ketika pembungaan dia terhambat pertumbuhan daunnya seperti ini kecil nih stres ini stres pasca bunga tapi kalau nanti jika pilihnya sudah di atas lima tahun biasanya nggak terhambat daun besar bunga pun terus tanpa henti kita akan repotin dulu ini ya langkah awalnya bibit yang bagus kalau tidak ada bibit yang bagus bibit yang begini pun nggak apa-apa nanti nanti perawatannya dan kita repotin untuk media tanam yang ini saya sisakan mos bawaannya sedikit tambah kulit kayu tambah papan pakis di mix ya kalau yang ini mosnya saya ambil semua di habiskan mos bawaannya tambah ini bari kulit kayu kocip atau sabut kelapa yang sudah dipotong-potong seperti ini dan papan pakis dipotong-potong juga media tanamnya ini boleh apa aja buat teman-teman yang bisa dipakai untuk angrek dengan tipe epipit boleh yang seperti ini seperti itu boleh juga yang seperti ini yang ini saya mau pakai mos hitam mos hitam adalah akar dari pohon kadaka atau tanaman kadaka jadi sepakuan epipit yang menempel di pohon tapi harus dibersihkan dulu ya harus dicuci dulu paling minimalnya karena banyak gulma dan macam-macam disitu kita lanjut aja ke sini repotinnya langkah pertama kita siapkan media tanam tanamannya dan pot saya pakai pot keranjang seperti ini ini bahannya rotan sintetis saya tidak jual kalau mau beli silahkan cari di toko online yang jual ini ini pot rotan sintetis bisa dicari aja di pencariannya pasti keluar pot rotan sintetis kita tanam tambahkan media tanam mau pakai mos boleh cuman kalau seperti ini ini kan terlalu apa ya lembab banget jadi usahakan tidak terkena cair hujan secara langsung kalau mau fuller rain bisa pakai media yang tadi pakai media yang lebih keras dan lebih poros bisa pakai papan pakis dipotong-potong atau sabut kelapa dipotong-potong bentuk dadu bisa atau kulit kayu itu lebih aman kalau yang seperti ini usahakan tidak terlalu banyak air nah ini lor ini akar-akar keringnya buang aja karena tidak aktif lagi kita bongkar juga tuh seperti ini kondisinya ya kalau angrek seperti ini bisa juga bagus cuman memang agak lama media tanamnya saya bongkar semua karena ini sudah kurang bagus banyak yang menghitam tuh jadi gak berani saya makanya dibuang aja kalau masih akan kalau misalkan masih bagus bisa dipakai lagi kalau udah seperti ini udah banyak menghitam sebaiknya jangan dipakai karena nanti kasihan kangreknya dan akar-akar yang sudah tidak terpakai yang sudah tidak aktif dibuang juga ini udah agak bakalan bagus dipotong aja dibuang tinggal akar yang masih segar dan kita repotin ke sini mau pakai full moss rencananya saya coba pakai full moss media tanam apapun bisa untuk anggrek yang penting yang biasa dipakai untuk anggrek tipe epipit ya nantinya disesuaikan dengan kondisi media tanam untuk penyiraman kalau penyiraman eh kondisi seperti ini biasanya dua hari sekali atau tiga hari sekali disesuaikan aja jadi gak ada patokan harinya kalau media tanam kering baru siram kalau sekiranya masih basah jangan disiram karena anggrek tidak suka becek dia sukanya lembab kalau keadaan lembab eh akan bagus pertumbuhannya akan lebih cepat pertumbuhannya eh jika sudah seperti ini kita tinggal gantung dan beri vitamin B1 tarutan vitamin B1 kalau ada kalau tidak ada tinggal disiram dengan air bersih aja itu sudah cukup eh pemupukan nanti di minggu berikutnya jangan langsung dipupuk ya karena kondisinya seperti ini dia stres kalau langsung dipupuk ya untuk pemupukan interpan satu minggu sekali tapi nanti setelah minggu berikutnya atau dua minggu berikutnya pupuk yang digunakan pupuk pertumbuhan jangan pupuk pembungaan karena kasihan kalau diberi pupuk pembungaan khawatirnya dia berbunga dan stres parah bisa tewas anggreknya jadi diberi pupuk pertumbuhan aja kalau saya yang biasa saya pakai pupuk ini pupuk gandasil B mau pupuk yang lain juga nggak apa-apa dari merek yang lain yang penting pupuk pertumbuhan dengan keadaan nitrogen yang lebih tinggi dari pospatan kalium tapi jangan diberi pupuk tabur ya pupuk tabur yang biasa untuk sayuran yang ditabur di tanah itu jangan untuk anggrek itu terlalu beresiko ada yang pakai cuman kalau menurut saya itu terlalu beresiko kalau belum terbiasa jadi lebih amannya pakai pupuk ini aja pupuk yang biasa dipakai untuk anggrek caranya dilarutkan dengan air bersih 1 sendok teh pupuk dengan 2 liter air bersih diaduk sampai merata boleh disiram untuk aplikasinya boleh juga disemprot boleh juga direndam nggak apa-apa masalah yang penting disesuaikan dengan kondisi tempat dan yang memungkinkan yang lebih memungkinkan dengan kondisi di teman-teman nah tinggal digantung untuk insektisida dan fungisida satu bulan sekali dan dilakukan di sore hari kalau untuk pengenalian hama penyakit karena kalau di pagi hari ketika kita beri insektisida atau fungisida itu ada efek panas kalau tengah harinya terik pas terik ini bisa gosong jadi lebih beresiko lebih amannya dilakukan di sore hari daun yang seperti ini lanjut lagi ini kuning tuh dibuang aja karena pasti bakal kering nantinya kita sisakan seperti ini aja cukup daun yang ini pucuk nggak akan bisa sebesar ini karena dia stres pas repotin juga kondisi seperti ini dia biasanya lebih kecil dari ini setengahnya tapi nanti daun berikutnya bisa lebih besar dari ini seperti yang tadi jauh lebih besar dari daun bawaannya oke tinggal gantung seperti ini aja penempatannya lebih bagus digantung kalau memungkinkan kalau tidak memungkinkan dipakai rak jadi dia sirkulasi udaranya tetap tetap terjaga karena itu yang menunjang kesuburan dan kesehatan angrek kita sahaya matahari sirkulasi udara sangat penting tanpa itu angrek akan sakit akan payah banget tumbuhnya dan yang mengundang penyakit yang tentang mengundang penyakit angrek itu di kelembaban terlalu tinggi biasanya karena sirkulasi udaranya tidak terjaga kelembaban terlalu tinggi angrek mudah sakit dia mudah kena spot daun busuk daun busuk akar dan yang lain-lain kalau kondisinya seperti ini sirkulasi udaranya bagus dan cahaya mataharinya cukup tanpa insektisida dan fungsi daun ini bisa aman biasanya lebih tahan angrek kita dengan hama penyakit jadi sebenarnya angrek itu lebih bertahan dalam kondisi kering tapi dia lebih cepat pertumbuhannya dalam kondisi lembab dan jika terlalu lembab akan beresiko busuk dan rentan terkena penyakit yang lain-lainnya jadi usahakan kondisi tetap lembab tapi tidak becek tidak terlalu lembab kalau terlalu kering juga kurang bagus karena akan menghambat pertumbuhannya angrek bisa bertahan tapi pertumbuhannya terhambat kalau tetap lembab dan terjaga kelembaban atau keserukosulasi udara juga kebutuhannya makanannya penting juga bisa jumbo-jumbo luar asli ini daun bawaannya di bawah ya sebesar ini jauh sekarang kali ini kesenggol sobek tapi gak apa-apa ini bukan kena penyakit karena kesenggol yang sininya nih tetap yang ini juga sama taunya jumbo-jumbo kalau pembungaan jangan khawatir nanti juga dia berbunga kalau sudah waktunya jadi begitu dah sementara dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara like comment and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati